Ketika kasus saya ini rame dan sebagian besar teman-teman, terutama teman-teman, ada orang yang tidak saya kenal, banyak yang bukan curhat ya. Oh memang seperti itu termasuk perecehan ya, termasuk pelecehan secara verbal ya, saya dengar dari beberapa orang termasuk dari komunitas perempuan, memang itu termasuk dari pelecehan secara verbal dan seandainya pun laporan saya diberhentikan. Mungkin akan masih banyak murid-murid yang lain akan lahir, saya bingung, termasuk saya sendiri juga bingung bagaimana caranya saya membela harkat martabat kita sendiri, kalau di tingkat populisian aja sudah kasus saya ini di-stop, jatunya saya tidak habis pikir bagaimana cara kita membela diri. Apalagi saya termasuk waktu itu jadi bawahan, bagaimana caranya kita harus bersikap kepada atasan yang seperti atasnya saya. Terima kasih telah menonton!